Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Kang Robi di Sobat Kopotik Channel Bandung saat ini Kang Robi lagi ada di lokasi rumah contoh Nila Padmi, Kota Baru, Parahyangan nah ini rumah contohnya seperti ini luas bangunannya di 265 dan luasannya di 290 yuk kita spill bareng-bareng kita review dalamnya seperti apa rumah mewah Nila Padmi, Kota Baru, Parahyangan nah ini seperti ini lebar mukanya itu di sebelas setengah ya sebelas setengah nah ini halaman seperti ini kita masuk ke garasinya nah ini garasinya seperti ini nah ini ada karpotnya ini ada karpotnya ini begitu kita masuk ini ada karpot bisa untuk 2 mobil ya karena lebar mukanya ini lebih dari 11 meter nah ini ada karpot depannya seperti ini nah ini untuk area karpot depannya seperti ini area karpot depannya cukup luas juga dan ada tanaman-tanaman yang bisa kita tanam disini ada rumputnya juga seperti ini nah ini karpotnya seperti ini begitu masuk kita ada ini bisa jadi opsi juga buat bapak ibu sekalian ini bisa dijadikan garasi atau taman indonya seperti ini lebih terbuka ya bisa difungsikan segala macem ini ruangan terbukanya seperti ini karena konsepnya ini Nila Padmi ini adalah rumah yang lebih banyak ruang terbukanya oke nah ini seperti ini karpotnya bisa cukup untuk 2 mobil kita masuk ke dalam begitu masuk ini ada pintu masuk sebelah disini kita bisa buka dengan ruangan yang terbuka seperti ini ya kita masuk ada ruang terbuka lebih banyak ruang terbuka ada kamar mandi karena ini konsep awalnya dibangun untuk pada saat pandemi jadi dibuat didesain jadi kamar mandi di luar ya desain untuk ada kantornya nah ini ruangan kantornya ya dulu pada saat COVID lebih banyak orang untuk walk from home dibuatkan nah dibuatkan oleh kata baru para hiangan konsep rumah yang lebih banyak dengan ruangan terbuka jadi untuk mengalirkan mengalirkan sirkulasi udara yang lebih segar ya tidak banyak ruangan yang tertutup nah tadi kita sudah jalan-jalan ke area ofisnya yang berada di depan nah seperti ini ini ofisnya di area depan seperti ini ada kamar mandinya ada waspapanya juga seperti ini nah kita ke nah disini ada ruangan terbuka lagi untuk bisa dijadikan ruang tamu lebih santai ya lebih ada ruangan terbukanya ada tamannya juga seperti ini nah ini untuk service area disini ada di lantai atas kita langsung coba ke service area dulu nah seperti ini ini untuk service area ruangan RRT cuci jumur semua ada disini ya di lantai atas di depan jadi untuk area service area itu berada di luar ya tidak tidak di dalam ruangan utama nah seperti ini ini untuk laundry laundry areanya bisa juga disini ini untuk jemburnya ini kamar mandi untuk asisten rumah tangga ada di lantai atas di bagian depan nah ini untuk kamarnya ini kamar untuk asisten rumah tangga ada di lantai 2 oke kita lanjut ke area utama ya ini ada di lantai 2 di bagian depan di atasnya ruangan yang terbuka ini di atasnya seperti ini itu ada service area ya bisa lebih banyak ruangan-ruangan yang terbuka ya open space bisa dijadikan taman atau nanti juga bisa dijadikan untuk garasi nah ini kita masuk ke ruangan dapur nah ini untuk area dapurnya seperti ini ada jendelanya juga ini sepanjang ini bisa di konsep desain kitchen setnya sesuai dengan keinginan Bapak Ibu ya betul-betulan untuk harga sendiri belum termasuk dengan furnisnya jadi dosongan kita masuk ke ruang keluarga seperti ini cukup luas ya cukup nyaman juga ruang keluarganya seperti ini ini untuk ruang keluarga dan ruang makan meeting roomnya seperti ini nah ini untuk area meja makan ruang makan seperti ini ini ada kitchen setting juga kita lanjut ke area backyardnya area belakangnya defaultnya ini sebetulnya tidak ada kolam benar ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari Bapak Ibu sekalian untuk backyardnya bisa digunakan sebagai ruangan terbuka aja atau bisa dibikin kolam benang seperti ini ini untuk backyardnya kolam benar belakangnya seperti ini ini ada ruangan satunya juga nah ini lagi banyak open space nya lagi banyak ruangan yang terbukanya seperti ini ini yang bagian belakang bisa di fungsi kan untuk ruangan terbuka biasa atau enggak dibikin kolam tenang ya kalau defaultnya tidak ada kolam tenang seperti ini kita masuk lagi ke area ininya kita lanjut ke lantai 2 untuk ruangan kita lanjut ke lantai 2 nah untuk ruang kamar tidurnya kamar tidurnya itu ada di lantai 2 semua ya ada 3 kamar tidur di lantai 2 ini ada space untuk santai untuk kumpul keluarga seperti ini nah satunya seperti ini ini di lantai 2 nya ada juga balkonnya ini untuk santai-santai juga bersama keluarga seperti ini kita masuk langsung masuk ke area kamar tidur kamar tidur utama seperti ini ada pintu sekaligus jendela juga nah ini untuk walk-in closet seperti ini ruangan terbuka ini ada wardrobe nya juga ini konsep kalau mandi nya sangat cantik ya seperti ini ada konsep duduknya ada wasklah ini juga lebih ke nature ya untuk kamar mandi nya ada shower nya ini untuk kamar mandi di kamar utama ya oke kita lanjut ke kamar yang kedua di lantai 2 itu ada 3 kamar 1 kamar utama dan 2 kamar untuk anak ya bisa dipasang ada space untuk menyimpan barang-barang unik ya barang-barang hobi kita disini nah ini yang kamar keduanya seperti ini ada kamar mandi nya juga setiap kamar itu ada kamar mandi nya ada kamar mandi nya pasir duduk seperti ini ini ruang tidur seperti ini kamar tidur nya tempat tidur ini nah kita lanjut ke kamar berikutnya kamar ketiga nah sebelah sini berdampingan ya kamar kedua dan ketiga itu berdampingan untuk kamar anak nah ini juga ada kamar mandi nya seperti ini ya ada stafel nya ada sawon nya pasir duduknya juga ini kamar mandi di kamar ketiga seperti ini ini tempat tidur nya seperti ini ini untuk kamar ketiga oke baik baik Bapak Ibu sekalian Sobat Paperti Bandung terima kasih yang sudah menonton review rumah contoh dari Mila Padmihos Kota Baru Parahyangan sebagai Sobat Paperti Bandung Bapak Ibu sekalian yang tertarik dan ingin berinvestasi di Kota Baru Parahyangan khususnya di unit Mila Padmi bisa langsung hubungi Kang Robi dengan menghubungi Whatsapp yang ada di deskripsi untuk harganya sendiri start di 4 miliaran ya 4 M silakan investasi yang saya menguntungkan di Kota Baru Parahyangan sudah terbentuk semua kawasannya sudah ada Pia Mohawato Wood dan wisatawan didika perbelanjaan semuanya sudah lengkap ya silakan untuk Sobat Paperti Bandung yang tertarik investasi di Kota Baru Parahyangan bisa menghubungi Kang Robi baik terima kasih yang sudah menonton youtube channelnya Sobat Paperti Bandung Kang Robi doakan semoga Bapak Ibu sekalian Sobat Paperti sekalian yang rencana tahun ini ingin punya rumah sendiri semoga Allah SWT mengambilkan semua ajat-ajat Bapak Ibu dan Sobat Paperti sekalian terima kasih sampai jumpa lagi di review perumahan berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.